Hai ulas lebih lanjut kita coba dulu ya Nah ini dia nyalanya seperti ini kan ya ini Assalamualaikum dan selamat malam nah ini di depan saya sudah ada ini ya strobo yang model-model sekarang ini ini kemarin sudah saya buat ya udah hampir jadi tinggal finishing-finishing aja kepingin sih yang kayak di bis-bis malam itu ya cuman kalau yang di bis-bis itu biasanya menggunakan modul Arduino dan pakai microcontroller kalau yang ini biasa ya ini pakai transistor modul 8 channel terus pakai L apa namanya LED RGB yang plastik itu yang indoor tidak waterproof yang itunya ada empat ya ini sebelum kita ulas lebih lanjut kita coba dulu ya Nah ini dia nyalanya seperti ini kan mematikan lampunya ya ini kalau teman saya bilang itu Mas Siddiq Indra youtuber juga dia juga tukang bikin strobo-strobo gini itu namanya kalau di tempat dia strobo Jowo zigzag guys nah cuman kalau ini ya namanya strobo analog manual nggak yang microcontroller-nya ya ya Nyalanya cukup lumayan variasinya ya ya enggak terlalu itu kalah sama yang Arduino ini bisa digunta-ganti warna sesuai keinginan ini warnanya saya bikin gunta-ganti otomatis ya ini kalau ini juga ada remote nya ya Ken ya misalnya warna putih ya putih pakai terus ini topping ping terus kalau untuk gerakannya tetap mengikuti transistor nggak bisa pakai remote ya harus setting manual cuman untuk ini udah saya patenin ke mode otomatis jadi pindah-pindah terus ya kecepatannya juga tak bikin pol ini pol cepet soalnya biar agak bagus ya Oke ini tak balikin dulu ke anu ya warnanya tadi sesuai selera seken mau beli warna yang kayak gimana guna ganti terus kalem ya oke ini untuk rangkaiannya seperti apa dan mobilnya seperti apa kita cek langsung aja oke ini tampilannya seperti ini kalau dari dekat ya kalau kita nyalain pakai remote ini ini seperti ini kalau dari dekat sementara matiin dulu aja ya ini pakai LED strip RGB nah yang kayak gini ya ada tulisannya RGB ini 4 jalur yang 60 lat per meter ini nggak waterproof langsung kena soldering jadi jangan kena air ini tataannya saya pakai ini ya triplek ya triplek yang kayak di warteg-warteg itu kan itu kalau temen saya ngarani itu ini juga minta soalnya minta di temen tukang bikin kitchen set kitchen set gitu kan ini namanya apa ya triplek minto apa-apa ya lupa ini untuk jalur kabelnya pasti dan ini untuk modulnya ini saya taruh di wadah kasulasi nah ini begini kan ini kabel ini untuk kabel lampunya ini ya ini semua lampu empat baris dan sampai pol ujung sana ini di paralel semua semua nah pokoknya ini grb ini jadiin satu semua ya terus ini ini plusnya ini plusnya ini dipotong-potong setiap channelnya ini ini berarti ini 123 pokoknya ini tiga ini ya tiga segmen ini dan dua baris berarti ada enam segmen ini satu channel satu channel dan seterusnya pohon setiap enam segmen ini ya ini dapat modulnya untuk tiap segmennya ini untuk kabel karena ini butuh 8 buah kabel karena 8 channel ya kebetulan saya pakai kabel ini ya kabelan biar biar praktis karena pas juga ya 82 isinya terus udah dipintir-pintir dari pabriknya jadi tinggal bolong-bolong aja ya terus warnanya juga udah beda semua jadi enak ya oke kembali lagi ke modul ini ini modulnya saya juga beli jadi ini di online banyak ya modul 8 channel itu namanya tiga-tiga bervariasi antara berapa ya ini kita lupa ya 40 atau 50 ribu gitu ya terus ini untuk modul modul RGB-nya ini untuk modul apa namanya pengubah warna lampunya lah kalau saya katakan ini yang ada remote-nya yang mini ini kecil ini 25.000 kalau nggak salah ini atau 30.000 ini belinya soalnya udah lama ya cuma baru sempet upload bikin sekarang terus ini modul 8 channel ini untuk menggerakkan nyala lampunya maksudnya untuk biar lampunya bisa jalan-jalan kemudian ini pakai modul ini ini juga ada potensio ini ini untuk setting speednya kecepatan ini untuk urutan kabelnya ini ada disesuaikan dengan itu ya channelnya dan sesuai kreatifitas masing-masing soalnya beda urutan nanti juga bisa berbeda variasi menyala ini 1234 ini biru oranisi coklat ya ini kalau kalian pernah bergelut di bidang fiberoptik pasti tahu kenapa urutannya seperti ini ya ya oke kiranya ini sudah cukup jelas ya deh kalau bagi kalian ingin membuatnya ini cukup gampang simpel saya pakai storm 12 volt ini tinggal nanti dikasih lakban hitam biar rapi nggak kelihatan kabelnya dan kalau ini sih tinggal dikasih double tip ini pinggir-pinggirnya biar bisa ditempelin di kaca kalau misalnya dipasang di truk atau mobil atau angkot atau apalah oke sekian dulu video sharing-sharing dari saya Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati